Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi nama saya Erwin saya akan mengumumkan beberapa hal tentang Rin Archive jadi hari ini tanggal 22 Mei dua hari yang lalu tanggal 20 Mei 2021 Rin Archive ulang tahun untuk yang pertama kalinya jadi sudah setahun Rin Archive beroperasi selama setahun beroperasi ini Rin Archive telah menerbitkan telah menayangkannya saya tidak tidak akan pakai tulisan menerbitkan karena kalau di Indonesia kata-kata menerbitkan itu sudah di di apa sudah dikuasai oleh jurnal jadi sudah milik jurnal jadi saya akan pakai istilah menayangkan jadi Rin Archive itu sudah menayangkan 37 naskah ya nah dari 37 naskah ini ada sebagian kecil yang sifatnya post print jadi sudah terbit lebih dulu dan penulis tidak memiliki tautan daringnya ya baik di jurnal maupun di seminar jadi tautan daringnya tidak ada nah yang sebagian besar lagi adalah yang jenisnya preprint ya nah dalam hal memoderasi memang saya masih melakukan sendiri kebetulan namun demikian mulai hari ini akan ada beberapa staff baru ya nanti akan dikenalkan secara terpisah nah staff baru ini atau para volunteer baru ini akan mengevaluasi submission yang masuk ke Rin Archive selambatnya seminggu dua kali selambatnya ya seminggu dua kali nah namun demikian para pengguna Rin Archive juga saya minta ada permakluman ketika memang proses moderasinya lambat ya karena memang yang bekerja di sini sifatnya adalah sukarela namun demikian Rin Archive ini merupakan salah satu itu prioritas kami untuk dikembangkan jadi pengumuman yang pertama adalah kami memiliki beberapa tenaga susu relawan untuk memoderasi yang pertama yang kedua Rin Archive telah menginisiasi kerjasama menginisiasi kerjasama dengan pre-review ya pre-review ini adalah lembaga atau komunitas ya komunitas yang membidangi urusan peninjauan sejawat ya bisa di google sendiri pre-review.org ya itu linknya jadi intinya pre-review ini akan membantu ibu dan bapak penulis yang menginginkan ada peninjauan sejawat ya modelnya seperti apa masih ada di pemikiran saya jadi belum saya sempat terjemahkan ya tapi intinya Rin Archive akan bekerjasama dengan pre-review yang pertama kerjasamanya dalam bentuk ini jadi dalam perangkat OPS atau open pre-print system yang dibuat oleh PKP ya PKP itu akan ada plugins baru yang mana plugins itu akan muncul di layar pengguna ketika ibu dan bapak melakukan submission jadi akan ada opsi-opsi baru layar baru yang bisa dimanfaatkan oleh pengguna intinya berkaitan dengan fasilitas open review atau peninjauan terbuka yang disediakan oleh pre-review ya itu adalah pengumuman yang kedua pengumuman yang ketiga Rin Archive juga telah bekerjasama dengan inisiatif yang lain yaitu Translate Science ya Translate Science ini di inisiasi oleh salah satunya oleh Victor Venema peneliti meteorologi dari dari Belanda ya nah intinya adalah begini intinya pandangan kami ya di Translate Science adalah bahwa science itu harus tersedia dalam berbagai bahasa jadi bahasa itu bukan sebagai penghalang ya nah selama ini yang disebut sebagai bahasa bukan sebagai penghalang lebih banyak kepada bahwa peneliti itu harus mahir berbahasa Inggris jadi yang disebut bahasa bukan sebagai penghalang itu adalah bahasa Inggris jadi harus mahir berbahasa Inggris ya kalau berahir berbahasa Inggris maka bahasa bukan lagi penghalang nah dalam perkembangan selanjutnya science itu telah masuk ke dalam satu babak yang sifatnya mengapa ya mendorong adanya diversitas ya atau keberagaman salah satu keberagamannya itu adalah bahasa nah disinilah prinsip bahasa bukan sebagai penghalang yang sebenarnya yaitu bahwa ibu dan bapak dapat menyebarkan informasi ilmu pengetahuan masing-masing dengan bahasa yang diketahui ya dalam hal ini mungkin level paling rendah adalah bahasa nasional bisa bahasa Indonesia kalau negara lain bisa bahasa Portugis bahasa Itali bahasa Sepanyol bahasa bah mungkin bahasa nasional Afrika mungkin nah jadi itu yang dimaksud sebagai bahasa bukan sebagai penghalang nah Renarchive disini ya ingin membantu mendorong itu juga dengan membuat layanan yang sifatnya translation jadi intinya begini ketika ibu dan bapak ingin membuat translasi dari karyanya misal menulis dalam bahasa Indonesia terbit dalam bahasa Indonesia tapi ibu dan bapak ingin membuatnya dalam bentuk bahasa Inggris ya silahkan di translate dan naskahnya itu di penguploadnya ke diunggahnya ke Renarchive ya Nah dalam pengupload nanti akan dihimbau untuk membuat koneksi antara artikel yang terbit resmi dalam bahasa Indonesia dengan artikel yang terjemahnya dalam bahasa Inggris nah ini bisa berlaku vice versa ya jadi ibu dan bapak menerbitkan dalam bahasa Inggris tapi ibu dan bapak ingin menerbitkannya dalam bahasa Indonesia ya itu vice versa jadi itu itu fungsi yang pertama ya ini anak saya fungsi yang kedua adalah ketika ibu dan bapak terutama yang sedang belajar itu ingin berkontribusi kepada masyarakat dengan menerjemahkan satu karya ya misal ibu dan bapak membaca artikel dalam bahasa Inggris yang menurut ibu dan bapak menarik ya nah ibu dan bapak bisa membantu pembaca yang lain dengan menerjemahkan ya nah menerjemahkannya itu bisa complete ya 100% atau bagian-bagian tertentu saja itu juga bisa ya jadi ibu dan bapak bisa menerjemahkan bagian yang menurut ibu dan bapak penting sesuai kebutuhan ibu dan bapak kemudian diuploadnya ke Rina Archive nah tentunya tetap ada koneksi ya antara Rina Archive dengan dokumen aslinya ya linknya itu harus ada nah itu Translate Science ya pengumuman ketiga jadi pengumuman yang pertama tadi Rina Archive ulang tahun yang pertama berikutnya Rina Archive punya beberapa relawan moderator baru ya yang kedua kerjasama dengan pre-review untuk proses peninjauan sejawat yang ketiga kerjasama dengan Translate Science berkaitan dengan berkaitan dengan niat dari Rina Archive untuk membantu agar bahasa bukan sebagai pengumuman jadi ada tiga pengumuman itu menurut saya sudah sudah banyak ya jadi sekali lagi terima kasih bagi ibu dan bapak yang sudah menggunakan apa namanya layanan kami ya Rina Archive terima kasih pula sebesar-besarnya untuk LIPI ya LIPI terima kasih terlepas dari organisasinya bagaimanapun kondisinya hari ini tapi saya mewakili tim Rina Archive ini sangat berterima kasih kepada tim LIPI dalam hal ini tim teknis yang menangannya adalah tim PDDI LIPI ya jadi di sana ada Pak Hendro Subakyo, ada Mas Sahyo, ada Mas Yoga, ada Mbak Reni ya itu tim-tim inti dari PDDI LIPI yang selalu berkenan untuk direpotkan oleh tim Rina Archive ya yang terakhir kami berterima kasih kepada Juan Pablo yang memimpin PKP ya Public Knowledge Project yang membuat sistem atau platform open preprint system yang digunakan oleh Rina Archive demikian ibu dan bapak sekalian selamat pagi dari pada larang semoga tetap semangat berbagi kita berjumpa pada video yang berikutnya Assalamualaikum Wr. Wb terima kasih